Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giri Pernama Channel Pada kesempatan ini Saya akan kembali Meng-unboxing sebuah produk Tablet dari Samsung Seperti apa Barang yang dimaksud Simak terus tayangannya Oke Ini dia Paket yang dimaksud Jadi ini adalah Samsung Tab A7.0 2016 Karena memang tab ini Di launching Pada bulan Maret 2016 Mari kita Bongkar paketnya Kita buka Jangan sampai ada yang Tergores Lumayan rapi Packingnya Dalamnya Ada plastik bubble Saya menggunakan paket Saya menggunakan paket Kojek Karena Ketika membelinya Itu sudah Sudah hamin Tiga menjelang Idul Fitri 2017 Kalau saya menggunakan paket Biasa reguler Ditakutkan barang ini Sampirnya Lama ya Jadi sekarang Jadi sekarang bertepatan Dengan Tanggal 27 Kamadan Cukup Rapat ya Bongkar Habis Ini dia Kelihatan Samsung Galaxy Tab A6 Sampesifikasi Singkatnya Nanti akan Coba saya Preview Mengenai Sampesifikasinya Sini tertulis LTE Kat 4 Dimensinya 177,7 Atau 7 pin WXGA 1280x800 TFT LCD Dengan Prosesor 1,5 GHz Quadcore Prosesor 1,5 Gigabit RAM 5 Megapixel Ini untuk Kameranya ya Untuk kamera Belakang Dan 2 Megapixel Kamera depan Full HD Playback Dan HD Recording GPS Glonass Dengan Baterai 4000 mAh Ini dia Kita lihat Bungkap Dalamnya Hati-hati Hati-hati Ada 2 lapis Ternyata Ada 2 lapis Ternyata Ada 2 lapis Sepat Pertama Dan Terus Kedua Buka Buka Ada segel Lagi Masih Ada segelnya Atas Bawah Kita buka Segelnya Apa saja Di dalam kotaknya Ini Saya dapatkan Adapter Charger Bentuknya Kicil Ya Aduh Saya kurang bisa Melihat Ini Kabel USB Datanya Juga bisa Digunakan Untuk Mencarge Ini Ada Airpon Buku Paduan Singkat Sudah Berbahasa Indonesia Kecil Saja Tidak Terlalu Tebal Biasanya Tebal Ini Ada Semacam Serial Nomor Ya Yang Bisa Kita Tempalkan Ke Bodi Dari Tablet Ini Dan Ini Dia Tablet Masih Terbungkus Rapi Coba Saya Buka Dulu Ini Dia Saya Mengambil Yang Berwarna Hitam Disini Listnya Berwarna Abu Abu Cukup Bagus Samsung Jadi Tablet Ini Untuk Menggantikan Tablet Sering Lama Asus Yang Sudah Baterainya Sudah Sering Ngedrop Oke Untuk Spekiasi Lengkapnya Meskipun Saya Tadi Sudah Menjelaskan Spekiasi Ringkasnya Jadi Samsung Tab Ini Menggunakan Processor Snapdragon 410 Dengan Dengan RAM 1,5 Gigabit RAM Serta CPU Quad Core 1,5 GHz Sudah Support Teknologi LTE Jadi Sudah Support 4G Jadi Lumayan Cepat Ketika Kalian Browsing Menggunakan Jaringan LTE Baterainya 4000 MHz Juga Sudah Ada GPS Glatose Yang Lebih Sensitif Dalam Ketersediaan Ada Beberapa Pilihan Warna Per White Dan Metallic Black Nah ini Saya Memilih Yang Metallic Black Sedangkan Beratnya Sendiri Itu Kira-kira 283 Gram Ya Seperempat Kilo Kali ya 283 Gram Simnya Menggunakan Micro SIM Sedangkan Display Display Itu IPS LCD Kapasitif Touchscreen 16 Megacolor Ya Dengan Resolusi 800 X 1280 Pixel Dengan Size 7 Inci Nah Untuk OS Sendiri Menggunakan Android 5.1 1 Lollipop Ya Sedangkan Memorinya Menggunakan Micro SD Dapat Kita Pasang Hingga 256 GB Nah Disini Kalau Ngelihat Tabletnya Sendiri Kita Lihat Apa Aja Koneksi Yang Ada Disini Di depan Sisi Atas Ini Untuk Jack Airphone Dan Ini Micro USB Untuk Nge-charge Ataupun Kita Hubungkan Ke Computer Untuk Data Depannya Sendiri Di depan Ini Ada Kamera Kamera Depan Belakangnya Ini Kemera Belakang 5 Megapixel Tombol Tombol Belum Fingerprint Ya Untuk Kacanya Apa Displaynya Sendiri Belum ada Screen Protector Jadi Jadi Kita Perlu Memasang Screen Protector Agar Displaynya Awet Tidak Tergores Itu Itu Saja Unboxing Tablet Galaxy Tab E 2016 Ini Terima kasih Sudah Menyimak Video Saya Ini Jangan Rupa Untuk Subscribe Agar Saya Semangat Terus Bekarya Membuat Video Video Baru Dan Silahkan Komentar Bila Ada yang Ingin Ditanyakan Like Bila kalian Suka Video ini Terima kasih Sampai Berjumpa Di lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babay